Dan saat ini terserang gugatan oleh si FTC Akankah BNB ini akan mengalami hal yang sama? Itu pertanyaannya Dari sudut pandang apakah si FTC ini menggugat Binance Assalamualaikum Wr Wb Oke teman-teman selamat datang kembali di CryptoX Kita akan bahas lagi untuk token-token crypto dan coin crypto Tentu saja video kali ini hanyalah informasi ya Jadi kalian harus tetap dior Apapun informasi yang ada di video kali ini Kalian tetap dior Dan saya mengingatkan bahwa ketika kalian ingin menghaul coin-coin crypto Ataupun token crypto Kalian gunakan uang dingin Wow mengejutkan Beberapa hari yang lalu Tepatnya pada tanggal 27-28 itu Benjar-benjarnya berita bahwa Binance Akan menghadapi gugatan dari si FTC Wow Akankah Binance Akan bernasib sama seperti Ripple ya Yang menghadapi gugatan dari SAC Oke Kita cari tahu ya Apa itu si FTC Dan mengapa mereka menggugat Binance Jadi memang Berita yang Saya dapatkan disini ya Si FTC ini akan menggugat Binance Dari sudut pandang apakah si FTC ini menggugat Binance Memang Memang Untuk Si FTC atau komisi perdagangan berjangka komoditas AS Dalam bahasa inggrisnya si FTC ya Singkatannya Menggugat pertukaran crypto Binance Dan pendiri sang Peng Zhao Tuduhannya bahwa perusahaan tersebut dengan sengaja menawarkan produk turunan crypto Yang tidak terdaftar di AS melawan undang-undang federal Jadi Binance ini menawarkan token-token crypto yang ada di Binance ya Di wilayah AS Dan itu sebagian besar ya Token-token crypto yang ada di Binance tidak terdaftar di AS Ini akankah menjadi masalah besar ya di Binance Akan membuat harga Binance merosot lebih dalam Kalau kita lihat untuk harga BNB sendiri saat ini Merosot ya Lihat ini Jatuh Wow Untuk grafiknya jatuh disini kita lihat Untuk BNB memang mengalami penurunan yang cukup dramatis Oke Kita lihat untuk chartnya ya Melalui chart disini saja Oke Ini sudah terlihat ya penurunan yang drastis pada tanggal 28 Menyusul memang pada tanggal 27 itu adalah Gembar-gembornya berita yang Sangat gencar ya dari CFTC menggugat Binance Ya Memang Gugatan yang diajukan di pengadilan distrik AS Untuk distrik Illinois utara Menuduh bahwa Binance mengoperasikan Operasi perdagangan derivatif di AS Menawarkan perdagangan mata uang crypto termasuk Bitcoin, Ether, Bitcoin, Tether, dan Binance atau BUSD Yang semuanya sesuai dengan disebut sebagai komunitas ya Gugatan tersebut juga menuduh bahwa perusahaan di bawah kepemimpinan SAW Mengarahkan karyawannya untuk memalsukan lokasi mereka melalui penggunaan jaringan pribadi virtual Wah kacau ini Kalau memang terbukti seperti itu nantinya kacau Dalam sebuah posting blog dari hari Senin ya Dari SAW Ini mengatakan bahwa pembacaan fakta yang tidak lengkap Jadi kami tidak setuju dengan karakteristik banyak masalah yang dituduhkan dalam pengaduan Wow ini akan menghadapi gugatan dan akankah seperti ripple ya Akan jatuh harganya Kalau kita lihat memang ripple sempat tinggi sekali waktu itu Dan sebelum adanya gugatan tentunya ya Dari SAW Dan saat ini untuk SRP ya Harganya mulai kembali naik ya Menjelang putusan pengadilan yang akan kita dapatkan Kita tunggu saja untuk putusan pengadilan untuk SRP ini Jadi SAW menggembar-gemborkan teknologi kepatuan raksasa bursa Termasuk program kenali pelanggan anda Banyak latar belakang penegakan hukum ya Jadi karawannya itu banyak yang berlatar belakang penegakan hukum Dan badan pengatur sebelumnya Sejumlah 750 orang dalam tim kepatuannya ya Dan dia menggembar-gemborkan juga Dia memiliki 16 inisiasi pendaftaran di seluruh dunia Ini selalu saja kenapa di Amerika ya Itu mempermasalahkan kripto Padahal di negara lain fine-fine saja Oke mungkin karena efek ya Efek krisis disana Memang sedikit menutupi untuk krisis yang terjadi sejak perang ya Kita kembali ke BNB disini Memang mengalami penurunan Sempat mengalami kenaikan menjelang Harga bitcoin kemarin sudah mencapai di 430 dolar BNB juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan Dan saat ini terserang gugatan oleh CFTC Akankah BNB ini Akan mengalami hal yang sama Itu pertanyaannya Kita akan cari tahu untuk kedepannya Apakah untuk gugatan dari CFTC ini Akan berlanjut Ataukah Binance ya Menang ya Dengan perkataan dari Shaw tadi Pembacaan fakta yang tidak lengkap Jadi dia tidak setuju dan tidak menanggapi tuduhan itu ya Dibiarkan seperti itu Oke Apapun yang kalian hold ya Untuk saat ini BNB, Bitcoin, Ethereum Pastikan kalian tetap di or Karena Untuk Crypto itu benar-benar beresiko Apalagi coin mechain ya Coin mechain itu sangat beresiko Dimana Coin-coin mechain yang baru ditambahkan Yang baru rilis Yang baru hadir Yang baru launching itu Benar-benar juga Sangat beresiko Jadi kalian harus tetap di or Dan pastikan Coin-coin itu memiliki Roadmap yang jelas Dan Untuk Projectnya yang jelas ya Oke Jika video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman Kalian Selalu jaga kesehatan Rajin berolahraga Agar kalian bisa menikmati Hasil investasi kalian di masa depan Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam sukses Untuk kalian semua Bye-bye